Yang lain saya ingin memberikan semacam pertanyaan kenapa ketika jaman Pak Erick juga dengan Teglenaklak juga tidak mampu menghentikan korupsi di beberapa BUMN yang ada yang Pak Erick pimpin. Contoh misalnya dalam kasus Antam itu. Jadi early warning sebenarnya ada tapi kita memang laporkan ke BPKP supaya BPKP yang menindaklanjutkan. Nah saya setuju kalau IRJEN ini ditingkatkan ya karena di kementerian itu IRJEN masih excellent 2 ya memang. Nah kalau ini memang bisa kita tingkatkan kita senang sekali karena ini jadi bagian juga penopang daripada perbaikan pengawasan yang selalu dari Komisi 6 minta. Tapi yakin kita terus berupaya bersih-bersih ini dijalankan dan terima kasih dukungan ini selama ini. Tetapi saya tidak bisa menutup mata memang masih ada ya kalau 90% kasus lama ternyata Pak Darmi ada juga 10% kasus baru gitu. Ya ini ya tapi 90% masih kasus lama Pak gitu. Nah kita coba berikan-berikan solusi yang ini. Dan saya tadi menawarkan kepimpinan ya untuk diskusi roadmap ataupun isu-isu yang memang offline. Saya menawarkan tadi sekalian kita kunjungan ke kawasan ekonomi khusus kesehatan yang di Bali ya untuk akhir bulan ini tanggal 28, 29, 30 kalau memang pimpinan dan seluruh wakil rakyat Komisi 6 tidak keberatan. Kita ingin mengundang. Sekalian kita diskusi di sana ya dan kita coba mumpung waktunya masih ada sehingga di putaran akhir ya kita bisa masih mendorong isu-isu yang kita bisa solusikan. Ya karena ini memang masih ada gitu. Jadi saya tidak menjawab satu persatu tapi tadi saya menjawab poin-poinnya besar. Nanti saya jawab tertulis tetapi saya ingin mengundang kalau tidak keberatan kita juga diskusi mengenai roadmap. Ya kita juga sudah paparan sebenarnya ke Bapak Presiden juga. Kita juga sudah paparan ke beberapa pihak Bu Sri Mulani kita sudah paparan mengenai misalnya klasterisasi ke depan seperti apa sih. Terima kasih telah menonton!